Jawa Barat, perbaikan jalur mudik di Kota Bekasi, Jawa Barat hingga saat ini terus dalam proses perbaikan. Proses pengerjaan jalur mudik ini terus dikebut dan ditargetkan dapat dilalui pada 7 hari menjelang lebaran. Salah satu jalur mudik yang akan dilalui calon pemudik menggunakan roda 2 maupun roda 4 adalah jalan Kiai Haji Nur Ali, Kalimalang, Kota Bekasi. Sejak sebelum bulan puasa, perbaikan jalan telah dilakukan dan hingga saat ini jalur mudik ini masih terlihat berlubang. Sementara para pekerja baru mulai menyiapkan alat penyangga seperti besi dan kayu untuk memulai proses pengecoran, Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi, Tri Adianto, yakin jalur mudik dengan anggaran Rp30 miliar ini dapat dilalui 7 hari menjelang lebaran.